Selebriti berkulit bening dan berwajah tampan, Niki Tirta mulai dikenal publik semenjak mengikuti ajang pemilihan model majalah aneka saat masih duduk di bangku SMA. Pada kompetisi yang cukup bergengsi itu, pemilik nama asli Laurentius Niki Tirta Jaya ini berhasil keluar sebagai juara pertama. Pencapaian yang dirai itu mengantarkannya terjun ke dunia entertain. Ia mendapat kepercayaan berkicimpung di dunia seni peran. Terhitung sejak tahun 2001, dirinya terlibat dalam sinetron berjudul Bidadari. Kemudian pada tahun 2003, ia didapuk membintangi sinetron senandung masa puber. Dan pada tahun 2009, dirinya berkesempatan berperan sebagai brian dalam film Pulau Hantu 2. Aktor berdarah Tionghoa Belanda ini juga terlibat dalam pembuatan sejumlah judul FTV. Salah satu di antaranya adalah suara hati istri yang dibintanginya sejak tahun 2019 hingga 2022. Selain daripada itu, Niki Tirta tak lain dan tak bukan adalah seorang pemain seni peran kelahiran Jakarta pada tanggal 27 April 1983 yang diketahui memeluk agama katolik. Lalu pendidikan terakhir darinya belum diketahui secara pasti.